Pada tahun 1960-an, di London ada dua saudara kembar bernama Reggie Cray dan Ronnie Cray yang sangatlah terkenal. Mereka disegani dan juga ditakuti sebagai pemimpin gangster. Reggie Cray dikenal sebagai pria yang berwawasan dan cerdas. Sebaliknya, Ronnie adalah pria kasar, brutal, dan tak paham tentang bisnis. Film ini berfokus pada kisah bagaimana Reggie membangun kerajaan bisnis sembari mengawasi tingkah laku Ronnie yang kerap lepas kontrol. Gimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Cray bersaudara adalah dua orang yang sangat terkenal sebagai pemimpin sebuah gangster berpengaruh di London pada tahun 1960-an. Meski mereka kembar identik, Reggie dan Ronnie adalah dua pria dengan kepribadian yang sangat berbeda. Reggie adalah pria yang tenang, pemikir, dan penuh perhitungan. Sedangkan Ronnie adalah pria individualis, sadis, dan juga gila. Untuk memindahkan keduanya cukuplah mudah, Ronnie adalah orang yang memakai kacamata. Sebagai seorang gangster, Reggie kerap dibuntuti oleh polisi. Sudah beberapa hari ini, secara terang-terangan detektif Nipper bersama rekannya membuntuti Reggie kemanapun ia pergi. Reggie pun membiarkannya, bahkan sesekali ia mengolok-ngolok mereka dengan menawarkan secangkir teh hangat. Reggie yang sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Albie kemudian menuju rumah Frank, yaitu sopir barunya. Albie meminta Reggie agar masuk mobil, namun Reggie memilih untuk berjalan kaki. Reggie kembali menggoda Nipper dengan mengatakan kalau dirinya akan berjalan sangat pelan. Meski dikenal sebagai gangster, Reggie sangat ramah dan dekat dengan tetangganya. Sepanjang berjalan kaki, dia menyapa dan berbincang singkat dengan semua orang yang dilihatnya. Hal itu membuat Nipper muak, karena warga-warga itu selalu bungkam saat diminta menjadi saksi. Padahal mereka sangat akrab sekali dengan Reggie. Sesampainya di rumah Frank, Reggie disambut oleh adik Frank bernama Francis. Lalu keduanya pun berkenalan dan tampaknya mereka saling menyukai satu sama lain. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Reggie untuk mengajaknya makan malam, dengan alasan agar Reggie tidak memecat Frank yang selalu terlambat. Tanpa berpikir panjang, Francis menerima ajakan itu, sambil menegaskan kalau dia melakukannya bukan demi kakaknya. Tak lama setelah itu, Frank mengemudikan mobilnya membawa Albie dan Reggie ke sebuah tempat. Sembari di belakang, Nipper dan rekanya terus membuntuti. Nipper tak menduga bahwa Reggie sedang berusaha mengecoh pengintaian mereka, karena tak lama kemudian, Nipper sadar bahwa Reggie masuk ke dalam sebuah gang yang tembus ke jalan lain. Hari itu Reggie dan Albie mendatangi rumah sakit jiwa yang menahan Ronnie. Saudara kembarnya itu awalnya difonis 3 tahun penjara karena kasus penyerangan. Namun karena pemeriksaan dokter menunjukkan dia mengidap kelainan jiwa, maka Ronnie pun dirawat di rumah sakit jiwa. Reggie menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seorang dokter memberikan konfirmasi bahwa Ronnie telah sembuh. Sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, dokter yang memberi pengakuan palsu itu mengingatkan agar Ronnie selalu mengkonsumsi obat yang diberikan. Kalau sampai satu kali saja telat, maka Ronnie pasti akan berbuat onar lagi. Waktu kencan Reggie dan Francis pun tiba, Francis dibawa mengunjungi klub malam milik Reggie yang sangat ramai dikunjungi oleh banyak bangsawan dan artis di London. Namun saat keduanya akan duduk, tiba-tiba Reggie dipanggil dengan alasan ada keperluan yang sangat penting. Ternyata Reggie diminta membereskan berandal klasteri bernama Jack McVity yang tak membayar hutang tepat waktu. Reggie pun marah kepada Albi karena urusan sesepele itu harus dirinya juga yang turun tangan. Reggie seolah-olah memaafkan kesalahan Jack dan memperbolehkannya membayar di lain hari. Namun ketika akan pergi, Reggie langsung memukul hidungnya. Setelah itu Reggie meninggalkan anak buahnya dan mengobrol tentang banyak hal bersama Francis. Francis sempat menanyakan tentang Reggie dan gengnya. Namun Reggie menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang gangster, melainkan hanya pembisnis klub malam. Francis sebenarnya tahu, akan tetapi ia hanya bisa mengiakan saja dan berharap Reggie tak lagi jadi penjahat. Beberapa hari setelah kencan, Reggie memperkenalkan Francis kepada Ronnie yang sedang menyendiri di daerah hutan. Ronnie banyak menceritakan tentang perbedaan karakter dirinya dan Reggie. Namun mereka punya tujuan sama yaitu menguasai London. Di momen ini, Ronnie juga mengaku kalau dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis dan ia tak malu mengakuinya. Sebagai gangster, Kray bersaudara punya musuh bebuyutan yaitu geng asalan dan selatan yang diketuai oleh keluarga Richardson. Mereka dikenal sebagai geng penyiksa karena selalu menyiksa musuh-musuhnya dengan cara yang sadis dan tanpa ampun. Kedua geng ini, wilayah kekuasaannya dibatasi oleh sungai. Namun walau begitu, mereka kerap bentrok dan tak jarang saling menyerang satu sama lain. Suatu hari, anak buah Richardson mengikuti Reggie dari belakang. Dan ketika kondisi sudah aman, Reggie ditabrak sampai badannya luka-luka. Masih di hari yang sama, Reggie langsung memberi balasan dengan menyuruh anak buahnya untuk menabrak restoran milik Richardson. Beberapa hari kemudian, Richardson mengutus anak buahnya ke markas Kray bersaudara dengan tujuan untuk menawarkan perdamaian. Mereka berdua diundang bertemu di sebuah bar dan dipastikan undangan itu aman hanya untuk membicarakan perdamaian. Albie sempat memperingatkan kalau undangan tersebut bisa jadi jebakan. Namun Reggie dengan santai menyetujui undangan itu. Siang harinya, Reggie dan Ronnie mendatangi bar yang sudah ditentukan tanpa ditemani satupun anak buah. Di dalam bar itu sudah siap beberapa anak buah Richardson yang salah satu di antaranya mengabarkan kalau Richardson tak bisa datang dan sebagai gantinya mereka diminta untuk menghajar Ronnie dan Reggie. Ronnie merespon hal itu dengan berlagak seperti membawa pistol di balik jubahnya, lalu keluar perlahan seolah akan kabur dari sana. Reggie yang terakhir tetap tenang dan berkata bahwa ia sudah siap bertarung dengan keling di tangannya. Perkelahian itu pun dimulai saat semua orang tak menyadari kalau Ronnie kembali dengan dua palu di tangannya. Perseturuan dua geng ini akhirnya meredah ketika Richardson ditangkap polisi dan difonis 25 tahun penjara atas penipuan, pemerasan, dan juga bisnis ilegal. Setelah itu, Craig bersaudara pun tak kesulitan lagi melebarkan bisnisnya, terutama ketika dibantu seorang ahli peras-memeras bernama Leslie Payne. Melaluinya, Craig bisa mendapatkan kasino terbesar di London, yaitu Esmeralda Barn, dengan harga murah karena pemiliknya terjerat kasus pajak dengan pemerintah. Pada suatu hari, Leslie membujuk Reggie agar mau bekerja sama dengan mafia asal Amerika bernama Mayor Lansky yang berniat berbisnis di London. Leslie melihat ada peluang dan keuntungan yang besar jika Craig bersaudara bergabung dengan Mayor. Saat Reggie sedang berpikir, Ronnie dengan tegas menolak rencana itu, alasannya London adalah kekuasaan Craig bersaudara yang tak boleh dicampur dengan pihak luar. Meski demikian, Reggie punya pendapat lain. Ia akan melihat dulu apa yang ditawarkan oleh Mayor, dan jika tidak ada yang menarik, maka kerjasama pun tidak akan pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, Leslie mengajak Reggie dan Ronnie menemui wakil dari Mayor. Mafia Amerika itu intinya ingin memakai jasa Craig bersaudara untuk mengamankan kasino yang akan dibuka di London. Reggie menegaskan kalau Craig bersaudara tidak mau dijadikan bawahan, kalau Mayor ingin bekerja sama berarti mereka harus setara. Sarat tersebut disetujui, kemudian sebagai tanda jadi, pihak Mayor memberi Craig bersaudara dua buah koper. Koper pertama berisi uang dolar sebagai hadiah, lalu di koper kedua berisi surat berharga yang di Amerika tidak bisa diuangkan. Perwakilan dari mafia itu menjelaskan, jika surat-surat itu berhasil dicairkan di London, maka Craig bersaudara mendapatkan 40%. Reggie langsung berkata dirinya akan setuju jika pembagian hasil 50-50. Semakin berjalannya waktu, pundi-pundi Ponsterling terus masuk ke kantong Craig bersaudara, terutama dari kasino Esmeralda yang perminggunya bisa memberikan keuntungan bersih lebih dari 2.000 Ponsterling. Nama Craig semakin dikenal oleh bangsawan di London, dan mereka mendadak jadi selebriti yang sering didekati oleh para artis ataupun orang-orang penting di London. Momen yang tampak sangat indah itu sayangnya tak berjalan lama, karena Reggie harus dipenjara 6 bulan terkait kasus lama yang kalah di persidangan. Reggie tak mau membuat keributan, sehingga dia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Hal ini guys tentu saja membuat Francis patah hati, karena harus berpisah dengan Reggie. Karena sudah lama diincar, baru saja masuk ke penjara, Reggie langsung dikeroyok beberapa polisi penjaga. Meski demikian, dengan kecerdasannya, Reggie mampu membalas dengan pura-pura meminta air lalu menyerang saat lengah. Meski dibenci para penjaga, namun Reggie termasuk napi yang ditakuti dan dihormati oleh tahanan-tahanan yang lebih dulu ada di sana. Pada suatu hari, setelah menjenguk Reggie, Ronnie mendatangi Francis dan menyampaikan pesan kalau Reggie tak ingin dijenguk. Ronnie menegaskan kalau Reggie tak menjelaskan alasan permintaan itu. Ketiadaan Reggie di geng otomatis membuat Ronnie menjadi pemimpin utama. Di sinilah mulai terjadi bibit-bibit kekacauan. Ronnie dan Leslie mulai sering berdebat karena masalah uang. Di satu sisi, Ronnie selalu meminta uang sesuka hatinya. Di sisi lain, Leslie mempertahankan kebijakan dan aturan keuangan perusahaan. Ronnie tak pernah sedikitpun mendengarkan alasan Leslie. Dia tak peduli segala alasan dari segi bisnis atau apapun. Ronnie hanya ingin permintaannya dituruti. Meski sudah dilarang, Francis tetap menjenguk Reggie dan dia pun terkejut melihat wajah Reggie babak pelur. Reggie menjelaskan kalau hal itu biasa terjadi di penjara dan Francis tak perlu khawatir karena Reggie bisa menjaga diri. Francis juga mengatakan kalau dia ingin Reggie meninggalkan kehidupan gangster. Namun, Reggie menjelaskan kalau hal itu tak sesederhana pemikiran Francis. Walau begitu, Reggie berjanji setelah ini dirinya tak akan lagi masuk penjara. Tanpa pengawasan saudaranya, Ronnie semakin menggila. Pada suatu malam, dia berulah di klub miliknya yang sedang ramai pengunjung. Awalnya, Ronnie naik ke panggung dan mengacaukan pertunjukan musik. Lalu setelah itu, dia terang-terangan mengejek semua pengunjung yang hadir. 6 bulan pun berlalu, dan hal pertama yang dilakukan Reggie setelah bebas adalah menemui Francis dan melamarnya. Perempuan itu dengan senang hati menerima lamaran tersebut. Namun, syaratnya Reggie harus mulai menjauh dari semua kekacauan dan keterlibatannya dengan geng. Setelah itu, keduanya menengok klub malam. Namun, Reggie sangat terkejut karena klub kesayangannya sepi dari pengunjung. Reggie langsung meminta penjelasan dari Leslie. Dan ia pun marah saat mengetahui semua itu akibat Ronnie yang selalu bertingkah. Selain klub yang sepi, Leslie juga menggabarkan bahwa keuangan mereka sedang tidak baik-baik saja. Karena semenjak Reggie di penjara, Ronnie sering membawa uang sesuka hatinya. Reggie sebenarnya masih bisa mengontrol emosinya. Namun, dia lepas kontrol saat Ronnie tak mau disalahkan dan malah mengejek Francis. Saudara kembar itu pun pada akhirnya berkelahi dan disaksikan semua anak buahnya. Melihat Reggie berubah sangat brutal, Francis yang awalnya tak mau pergi akhirnya meninggalkan klub itu. Melihat itu, keduanya pun berhenti dan Ronnie yang terkapar mengaku hanya ingin dimengerti karena dirinya sangatlah rapuh. Reggie kemudian meraih tangan Ronnie dan menariknya. Mereka pun berpelukan dan saling meminta maaf. Keesokan harinya, Reggie menemui Francis untuk meminta maaf. Francis menjelaskan kalau dirinya tak tahan dengan sikap Ronnie. Reggie pun menjelaskan kalau Ronnie sebenarnya adalah pria yang baik. Dia sudah menyesali perbuatannya semalam begitu pun dengan Reggie. Setelah beberapa bujukan dan rayuan, akhirnya Francis luluh kembali. Di tempat lain, Ronnie diam-diam menemui seorang bangsawan terkenal bernama Rod Botby untuk menjadi investor di salah satu bisnisnya yang akan dibuka di Nigeria. Sayangnya, Botby menolak ajakan bisnis itu dengan alasan Nigeria terlalu jauh. Biasanya guys, Ronnie akan marah jika mendapat penolakan. Namun, kali ini ia malah berteman baik karena rupanya Botby sama seperti Ronnie, yaitu penyuka sesama jenis. Semenjak itu, keduanya kerap mengadakan pesta dan mengundang banyak penyuka sesama jenis lain. Pesta itu pun diketahui oleh Nipper yang langsung dilaporkan kepada atasannya. Atasan Nipper pun kemudian melaporkan ke salah satu Perdana Menteri yang merupakan teman Botby. Yang membuat Perdana Menteri itu kaget kenapa bisa ada Ronnie dalam pesta itu. Atasan Nipper pun menambahkan bahwa ia sudah mengantongi beberapa bukti terkait kejahatan Kray bersaudara, termasuk juga dugaan hubungan dengan mafia Amerika. Pada suatu hari, saat pulang dari bioskop, Reggie menunjukkan sebuah klub bernama Hideaway yang banyak didatangi pengunjung. Reggie kemudian berkata kalau sebentar lagi klub itu akan menjadi miliknya, sekaligus menjadi tiket mereka berdua untuk menjalani hidup baru. Tak lama setelahnya, Reggie dan Leslie menemui pria bernama Hugh McOwen, pemilik klub Hideaway. Berkat sedikit pemerasan dan paksaan, Reggie berhasil membeli setengah dari klub itu dan berencana memiliki sepenuhnya dalam waktu dekat. Namun sepertinya, rencana itu harus gagal karena Ronnie di sisi lain tak suka jika saudaranya Reggie semakin dekat dengan Francis dan ujungnya bisa saja meninggalkan Ronnie. Untuk menggagalkan rencana itu, Ronnie akhirnya meminta anak buahnya untuk mengacau di klub McOwen, yang menyebabkan perjanjian dengan Reggie dibatalkan dan keduanya dilaporkan ke polisi. Reggie dan Ronnie kemudian ditangkap berdasarkan kasus pemerasan dan harus dipenjara sembari menunggu waktu sidang. Hal ini tentu saja membuat Francis marah karena menganggap Reggie mengingkari janjinya. Francis memberi Reggie kesempatan terakhir, jika hakim memfonis dia bersalah, maka pernikahan pun batal dan Francis akan meninggalkannya. Kasus keduanya ini berubah menjadi permasalahan kompleks saat para bangsawan takut jika skandal Ronnie dan Botby menyebar dan diekspos di pengadilan. Hal itu membuat oknum bangsawan mengintervensi persidangan, sehingga hakim pun menetapkan kalau tuntutan McOwen tidak berdasar dan keduanya pun bebas lolos dari tuntutan. Malam hari setelah sidang, Reggie langsung berhasil mengambil alih klub McOwen dengan harga yang sangat murah. Pesta perayaan pun digelar, walau tampaknya Ronnie masih tetap khawatir ditinggalkan oleh saudaranya. Dipper si detektif juga hadir di sana, karena kesal krebersodara selalu bisa lolos dari tuntutan hukum. Reggie langsung mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Hal itu membuat Dipper lengah dan tak sadar kalau Ronnie datang dan tiba-tiba merangkul Dipper lalu ketiganya di foto. Foto itu membuat Dipper seolah-olah sengaja datang ke perayaan kebebasan krebersodara. Dan akibatnya Dipper langsung dibebas tugaskan dari menginvestigasi kasus krebersodara. Akhirnya hari pernikahan Reggie dan Francis pun tiba. Meski demikian, ibu Francis rupanya kurang setuju dan meminta anaknya itu untuk memikirkan kembali niatannya sebelum masuk ke dalam gereja. Namun keputusannya sudah bulat, Francis akan tetap melanjutkan pernikahan itu. Benar saja apa yang ditakutkan ibunya ataupun Francis tentang Reggie benar-benar terjadi. Pria itu hanya bisa mempertahankan janjinya untuk tidak berbuat jahat selama dua pekan saja. Karena setelahnya, Reggie lebih fokus pada geng dan bisnis-bisnis culas yang dia kerjakan. Awalnya, keduanya sengaja tinggal di London Barat agar bisa meminah rumah tangga dengan lebih fokus. Namun ternyata keduanya tak betah, lalu akhirnya mereka memutuskan menyewa apartemen berdekatan dengan apartemen Ronnie. Kondisi ini mulai membuat Francis tak nyaman karena setiap malam tidurnya terganggu oleh suara bising dari pesta yang diadakan di kamar Ronnie. Di sisi lain, Reggie selalu pulang larut malam mengurusi bisnisnya. Dan hal ini perlahan tapi pasti membuat Francis depresi hingga dia mengkonsumsi obat penenang. Ronnie memang tak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa pengawasan. Pada suatu hari, seorang pengusaha yang membayar uang keamanan ke kere bersaudara mendatangi Ronnie dalam kondisi babak pelur. Dia melapor telah diganggu oleh George Cornell, anak buah geng Richardson. Hal itu malah digunakan Ronnie untuk memeras pengusaha tersebut. Ronnie meminta sejumlah uang dengan ganti akan membunuh George. Setelah uang didapatkan, tanpa sepengetahuan Reggie, Ronnie datang ke bar tempat George biasa nongkrong. Tanpa basa-basi apapun, Ronnie langsung menembaknya di bagian kepala. Seketika, George pun tewas dan kondisi bar langsung kacau. Setelah pembunuhan itu, Ronnie pulang ke rumah orang tuanya dan beraktifitas biasa seperti tak pernah terjadi apapun. Setelah mendengar berita pembunuhan itu di radio, Reggie bergegas menemui Ronnie di rumah orang tua mereka. Di depan ibunya, Reggie tak bisa memarahi Ronnie. Dia hanya meminta anak buahnya membuang pistol dan membakar baju yang dipakai Ronnie untuk membunuh. Reggie juga meminta semua saksi harus ditemui dan disuap sebelum dipanggil oleh polisi. Reggie sebenarnya sudah sangat kesal dengan tingkah Ronnie yang selalu bertindak gegabah tanpa memikirkan masalah yang akan terjadi ke depannya. Namun, walau bagaimanapun juga dia adalah saudaranya yang harus ia jaga dan lindungi. Apalagi, ibunya berpesan agar apapun yang dilakukan Ronnie, Reggie harus bisa menolongnya. Francis yang mendengar desas-desus terkait pembunuhan itu berkata kepada Reggie kalau mungkin penjara adalah tempat terbaik untuk Ronnie supaya tidak berulah lagi. Reggie pun tak setuju. Alasannya ya karena walau bagaimanapun juga dia adalah saudaranya. Ajaibnya guys, Ronnie kembali terbebas dari dakwaan pembunuhan George. Perempuan penjaga bar yang menjadi satu-satunya saksi mengaku kalau Ronnie bukanlah pembunuhnya. Setelah itu, Reggie dan Ronnie merayakannya dan disitu Francis tampak murung sehingga Reggie mengajaknya pulang. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan perempuan penjaga bar. Namun, perempuan itu berbalik arah ketika melihat Reggie. Francis pun penasaran apa yang dikatakan Reggie sehingga perempuan itu tampak takut. Reggie dengan santainya menjelaskan kalau dia mengancam keluarganya. Hal itu pun sontak membuat Francis marah dan meninggalkan Reggie. Sore harinya, Reggie pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Reggie mengebaikan Francis yang meminta bantuannya menutup mobil karena kondisi sedang hujan. Reggie malah meracau tak jelas dan menegaskan kalau dirinya bisa membeli mobil lagi. Parahnya lagi, setelah itu Reggie malah merusak atap mobil yang membuat Francis marah kemudian menamparnya. Pertengkaran mereka pun berlanjut di dalam rumah. Reggie yang mabuk berat pun malah melecehkan Francis dan memukulnya. Karena peristiwa itu, Francis memutuskan untuk meninggalkan Reggie. Saat berjalan meninggalkan rumah, Francis berpapasan dengan Ronnie yang awalnya dia ingin mencegah Francis pergi. Namun kemudian berubah pikiran dan membantu membawakan barang Francis ke taksi yang sudah menunggu. Setelah beberapa pekan mencari keberadaan Francis, akhirnya Reggie mengetahui kalau istrinya itu kini tinggal di apartemen kakaknya. Setelah bertemu, Reggie pun memujuk untuk pulang dan berjanji akan berubah dan tidak lagi berlaku kasar. Dengan segala rayuan dan kata-kata manis, akhirnya Francis pun luluh. Lalu Reggie berjanji akan mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang sempat ingin dilatangi oleh Francis yaitu Ibiza Spanyol. Pertemuan tersebut sayangnya adalah pertemuan terakhir. Karena setelahnya, Francis memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum banyak obat penenang. Sebenarnya, ia sudah sangat lelah terus dikejar-kejar oleh Reggie. Ditambah, ia juga yakin Reggie takkan mungkin berubah seperti yang ia inginkan. Tak lama kemudian, Frank menemukan adiknya tak bernyawa saat akan mengantarkan secangkir teh. Reggie yang langsung dikabari pun bergegas ke apartemen Frank dan melihat bahwa kini istrinya sudah terbaring tak bernyawa. Di momen ini, Reggie hanya bisa terdiam dengan penuh penyesalan. Saat Reggie sibuk dengan pemakaman Francis, Ronnie kembali berulah. Ia menyuruh Jack untuk membunuh Leslie dengan sejumlah bayaran. Namun usaha pembunuhan itu gagal karena Jack ragu-ragu menembaknya. Hal itu membuat Leslie merasa dihianati dan akhirnya setuju menjadi informan polisi asalkan keluarganya diamankan. Berdasarkan informasi dari Leslie, kini polisi mengetahui seluk-beluk bisnis haram yang dijalankan Kray bersaudara, termasuk siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. Tidak sampai di situ saja, dari informasi Leslie juga polisi kini mendapatkan 12 saksi tambahan, termasuk perempuan penjaga bar yang akhirnya berhasil dibujuk dan mau jujur tentang siapa pelaku pembunuhan George. Dalam kondisi masih kalut karena kematian Francis, kini beban Reggie bertambah setelah mendapatkan informasi dari Albi bahwa Leslie menjadi informan polisi dan mereka sudah mempunyai banyak bukti tentang semua kejahatan Kray bersaudara. Malamnya, Reggie mendatangi pesta di mana Jack diketahui akan datang. Di pesta itu, Ronnie berusaha membujuk saudaranya supaya lebih santai. Namun, Reggie yang sudah sangat kesal menyinggung tentang usaha pembunuhan Leslie. Ronnie pun pura-pura tertahu dengan masalah itu dan berlalu meninggalkannya. Selama kemudian, Jack datang dan Reggie langsung menanyakan apa yang telah Jack lakukan kepada Leslie. Jack pikir perintah Ronnie juga perintah Reggie, sehingga dia tak menyangka bahwa Reggie akan mempermasalahkan penyerangan kepada Leslie. Jack yang tak terima disalahkan pun malah menyinggung kematian Francis yang sontak membuat Reggie tak bisa lagi menahan emosinya. Di saat itulah guys, Reggie lepas kontrol dan menusuk Jack secara brutal dengan pisau kue. Setelah puas, Ronnie bertanya kenapa Reggie melakukannya, padahal selama ini Reggie sangat bisa menahan emosi dan tak pernah membunuh siapapun dengan tangannya sendiri. Reggie dengan jengkelnya berkata bahwa apa yang dilakukannya adalah pelampiasan karena dia tak mungkin jika harus membunuh Ronnie saudaranya. Setelahnya, Reggie ditangkap di rumahnya tanpa ada perlawanan. Karena pembunuhan itu, Reggie dipenjara selama 33 tahun dan di dalam kantong celananya ditemukan dua tiket ke Ibiza. Reggie dibebaskan pada tahun 2000, kurang lebih dua bulan setelah itu dia meninggal dunia di usia 66 tahun karena penyakit kanker. Di sisi lain, setelah terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan George Cornell, Ronnie Devonis harus dirawat di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Dia akhirnya meninggal dunia oleh serangan jantung pada 17 Maret tahun 1995. Sebagai film biografi, film ini cukup bagus dalam menceritakan sosok gangster Kray bersaudara. Penampilan paling keren dilakukan oleh Tom Hardy karena dia bisa memerankan dua tokoh sekaligus. Kerennya, Reggie tak pernah bisa dan mau menyakiti saudaranya sendiri walaupun ia tahu semua kekacauan yang terjadi adalah ulah dari Ronnie. Satu-satunya yang positif di film ini mungkin adalah kesetiaan Reggie kepada saudaranya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Terima kasih telah menonton!